Pemisah berbagai cara dilakukan untuk mendulang suara pada pencoblosan 17 April mendatang. Seperti misalnya relawan Jokowi Ma'aruf yang tergabung dalam Tinsus 1901 Kabupaten Cianjur yang terus kencar melakukan kampanye di sejumlah lokasi. Salah satunya dengan cara unik yaitu menabur dua kuintal ikan di sejumlah kolam. Relawan tim khusus 1901 jabar juara untuk Jokowi Ma'aruf Amin Kabupaten Cianjur menggelar kampanye di sejumlah lokasi dengan cara menabur ikan di setiap kolam yang ada di perkampungan. Ikan-ikan tersebut kemudian ditangkap oleh warga secara berebut satu sama lainnya yang terjun langsung ke kolam secara bersama-sama sambil bersorak gembira. Kampanye seperti ini dilakukan guna mendulang suara jelang hari pencoblosan untuk memenangkan Jokowi Ma'aruf Amin. Selain itu kampanye seperti ini pun untuk mempererat tali persaudaraan antar warga lainnya. Menurut Ketua Timsu 1901 Kusnadi, pihaknya telah membentuk tim relawan 1901 di seluruh Kabupaten Cianjur yang meliputi kecamatan dan pedesaan serta perkotaan. Sehingga dari hasil kampanye, pihaknya telah mengantongi 100 ribu data warga masyarakat Cianjur yang diyakini akan memilih Jokowi Ma'aruf. Relawan Jokowi Ma'aruf Amin optimis dipastikan akan menang khususnya di Kabupaten Cianjur dengan meraum suara 60 hingga 65 persen. Ya, ada kegiatan kayak seperti ngubok balong ya, ngubok ikan di berbagai titik yang telah dilakukan oleh teman-teman baik rekan-rekan yang lain. Kemudian kemarin juga kami telah melaksanakan proses kegiatan jalan sehat di sentra di Kabupaten Cianjur, tepatnya di lapang perawatan. Selain membentuk tim relawan untuk kampanye, pihaknya pun telah membentuk tim untuk ditugaskan di tiap-tiap TPS se-Kabupaten Cianjur sebanyak 3 orang per TPS-nya. Heri Setiawan, Bandung TV